Peran rekonstruksi kasus tindak kekerasan pengeroyokan disertai penganiayaan berat dilakukan belasan remaja terhadap korban peran pengganti seorang pemuda bernama Apriyadi alias Sirin, 29 tahun warga kecamatan Kelapa, Bangka Barat. Korban tewas mengenaskan di lokasi kejadian akibat hantaman benda tumpul batang kayu mengenai organ kepala, badan, kaki yang diduga secara berulang kali dan bergantian. Peran rekonstruksi digelar Satres Krim Pidana Umum dan Unit Inavis Polres Bangka Barat di halaman belakang Mako Polres Bangka Barat memperagakan 12 adegan bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing pelaku yang terlibat langsung ataupun yang tidak. Disaksikan oleh pihak kejaksaan negeri setempat serta para orang tua pelaku dan penasehat hukum. Kronologi singkat diduga bermula dari perselisihan antar kelompok remaja di acara hiburan organ tunggal di desa Airbulin kecamatan Kelapa, Bangka Barat pada Senin malam 8 Juni 2024 lalu, di mana kedua kelompok yang berseteru ini setelah acara berakhir saling kejar kendaraan. Namun sepeda motor korban ketika itu mogok kehabisan bensin dan menjadi sasaran bulan-bulanan kelompok lawan. Korban ditemukan tergeletak tak bernyawa di jalan aspal pada malam kejadian dan terdapat luka serius di bagian kepala. Berdasarkan hasil visu medis puskesmas kelapa akibat trauma benda tumpul. Supra rekonstruksi karena memang ini baru kita untuk pemulaan awal untuk menentukan bagaimana peran masing-masing yang saat ini kita amankan di Ores. Terkait adegan tadi mungkin rekan-rekan melihat sendiri itu ada 12 adegan yang kita perankan terhadap beberapa orang yang saat ini diamankan di Ores. Ini kalau dugaan ya, dugaan sementara dari hasil tadi mungkin agak bisa kita lihatnya juga. Lalu dari rekan tadi, pra rekonstruksi tadi belum melihat penyebab kematian seperti apa, tapi dari hasil visu sudah keluar yang telah dikeluarkan tadi Pak Nenek. Sudah dikeluarkan hasil visu dari puskesmas kelapa itu penyebab kematian itu akibat trauma benda tumpul pada bagiannya. Ketika 12 orang dikarenakan ada yang terlibat secara langsung maupun yang melihat dari jauh. Karena mereka sedang menunggu di kurang lebih jarak 50 meter hingga 100 meter dari TKP. Jadi itu saja yang dapat kami katakan. Polisi belum menetapkan tersangka ke-12 orang terduga karena masih dalam penyelidikan dan penyidikan sejauh mana keterlibatan peran masing-masing pelaku dalam kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hamdani, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.